Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kuliah jaringan komputer Anda bisa ikut kuliah ini di lmsonocenter.org free, gratis, tidak usah bayar tapi tidak dapat sertifikat kalau mau sertifikat, masuk ke e-learning maksindo nah, disini di bagian ini, perangkat wifi wireless internet, disini ada desain jaringan wireless menggunakan radio mobile wireless kita akan coba mendesain jaringan mobile wireless ini untuk menyambungkan lokasi yang susah disambungkan radio mobile wireless instalasinya bisa dilihat di video youtube yang lain kita masuk ke folder rmw disini, disini sudah saya instalasi rmw disini ada rmweng.exe saya akan jalankan wind rmweng.exe oke kita akan coba install mencoba menghitung jaringan wireless paling asik itu medan yang asik itu di daerah timur sih sebenarnya di Papua, Maluku, dan sebagainya karena gunungnya tinggi-tinggi sulit dijangkau sih sebenarnya untuk kali ini saya akan coba masuk ke kota Ambon Ambon ini pulau Ambon kalau dilihat dari atas lumayan susah ini gunung semua nih ini sebagai besar gunung kalau kita lihat di gunung semua jalannya kecil disini ada jalan disini ada jalan disini jalan tapi sisanya sih gunung sih sebenarnya jadi untuk menyambungkan dari satu sisi ke sisi yang lain ini seru kita harus menyambungin muter pilihan paling masuk akal adalah muter kalau pilihan rada nekat kita pasang tower di gunung-gunung ini cuma konsekuensinya pasang tower di gunung-gunung ini adalah kita tidak ada listrik jalannya susah kita harus menembus menembus hutan dan sebagainya jadi biasanya kita tidak akan melakukan itu kita akan pasang tower melingkar seperti itu dan titik-titik tower di titik-titik tower itu kita pastikan ada apa sih namanya ada rumah ada listrik dan sebagainya jadi ada yang jaga towernya kalau tidak pusing kepala urusan oke ini ada jalan nih kayaknya ada jalan disini atas oke kita akan coba melakukan untuk ambon oke kita akan bersihkan dulu unit propertiesnya yang ada clear di clear semuanya oke unit bersih oke sekarang kita akan ini oke dulu kita akan pindahkan ke ambon tapi kita cari lokasinya dulu ya bentar lokasinya saya akan catat dulu kita misalnya akan menyambungkan beberapa SMA SMA di pulau Ambon ini langsung kelihatan SMA-SMA nya misalnya kita nah ini yang susah disini nih satu susah ini susah kita akan catat disini ada SMA di kotanya kita akan ambil satu SMA di kotak di titik ini ada 4 SMA yang kita ambil misalnya ya oke kita ambil SMA disini ini kemungkinan besar ada di atas jadi lokasinya cukup menguntungkan saya akan ambil SMA disini susah banget ini dia what's here ambil SMA apa YPKPM kita akan ambil 4 titik disini dan kita coba sambungkan satu sama lain SMA SMA YPK PM oke kita dapat satu zoom out kita ambil SMA yang disini sekarang saya ambil titik-titik yang kalau bisa ada di atas ini sengaja tapi pada kenyataannya nanti kalau kita menyambungkan semua sekolah di satu pulau seperti ini ya selalu aja urusannya which sorry salah ini SMA negeri berapa tadi SMA negeri lupa 13 Ambon 13 Ambon Ambon oke perhatiin saya sengaja melingkar dan ini SMA yang paling sulit dihubungkan di sebelah sini ini bakalan susah SMA yang ini karena di dalam gunung dia di atas gunung SMA negeri 9 jadi koordinat ini harusnya diambilnya pakai GPS Ambon oke wuts sorry salah sekarang ini yang paling susah ini bakal susah ini satu ini susah banget ini SMA nya karena di atas gunung ini ada ya Republik ini keren banget sih sebenarnya oke saya ambil posisi SMA nya wow keren tuh SMA Negeri 6 Leihitu tuh oke jadi SMKYPKPM SMK1396 oke ini akan kita ambil saya akan jadi petanya akan saya bikin supaya ada di SMK SMA Negeri 13 jadi ini saya ambil dulu oke saya pindahin petanya map properties saya pindah dulu oke terus ini saya pindahin juga sini oke oke ini kenapa enggak berubah ini enggak berubah ini ngaco ini waduh atau kita enter long ngikut mati cut long ngikut coba saya ubah tekniknya buat masukin ya ini saya ambil ini saya ambil juga disini saya ambil oke ini benar 0,3 0,3 ini 128 ya benar kira-kira cuman ketinggiannya salah saya ketinggiannya pakai 30 meter di atas permukaan bumi cuman ini warna hijaunya masih ngaco ini ini saya benerin dulu oke ini saya benerin lagi oke ini sekarang udah bener nih 0,3 127 128 ini udah bener semuanya sekarang udah bener ketinggian 30 kilometer ekstra dia ngambil dari internet oke sekarang saya udah dapet apa topologi ambon ini perhatikan bagian ini ini bukan laut ini adalah daratan disini juga daratan ini sebenarnya daratan jadi di daratan rendah sama laut bedanya warnanya kesalahan warna warnanya bedanya dikit kacau ini oke sekarang kita akan masukin koordinat SMA SMA itu eh jangan koordinatnya dulu lah saya akan bikin network properties nya supaya ini wifi 2,4 gigahertz di atas 24 gigahertz 2,5 topologinya visible membershipnya belum saya masukin atau saya masukin dulu 1,2,3,4 4 ini akan masuk oke sistemnya adalah ini 2,4 0,1 watt 0,01 watt eh 0,1 watt oke antenenya Yagi 24 DB tinggi tower 40 meter terus saya save ke radio sys datanya saya delete dulu remove saya save jadi radio sys datanya sudah benar semuanya ini benar parameter nya benar semua sekarang kita urusannya masukin node nya oke masukin unit properties ini selalu ini urusannya enter download ini masuk terus sini masuk oke minta maaf itu ada motor lewat disini dekat dari jalan seru ketinggiannya 78 meter tinggi loh itu jadi SMI PKP PKM ini cukup tinggi dari permukaan laut 78 meter dan pakai tower 40 meter oke saya okein dulu sekarang saya akan masuk unit property lagi yang lain yang nomor 2 ini SMI negeri 13 Ambon saya ambil copy saya ambil lagi sekarang SMI negeri 13 Ambon saya ambil ini 60 meter ketinggiannya 13 Ambon udah kita tahu disini 1 disini 1 udah dapet oke sekarang saya ambil lagi SMI negeri 9 Ambon oke masukin latitude lintang bahasa indusnya lintang masukin bujurnya okein ketinggian 200 meter tinggi tinggi banget itu SMI negeri 9 Ambon ketinggian 200 meter oke disini 200 meter sekarang kita akan coba masukin yang terakhir yang paling susah dihubungin ini bakalan sorry masukin ke sini ketinggiannya 300 meter lebih keren lagi iya di gunung sekali dia wah kebayang saya lagi bayangin anak-anak SMI di sana kalau ke sekolah seru banget ini urusannya naik gunung jadi yang ini di gunung banget ini cukup tinggi ini dua di kota Ambon tapi tetap tinggi ini 70an meter ini 200 meter ini 300 meter oke sekarang kita sudah coba kita cek lagi network partition udah kita set bahwa membernya adalah SMA-SMA ini jadi member 4 SMA-nya jadi member oke sistem yang dipakai adalah wifi 2,4 GHz dengan power 100 kenapa dia berubah terus ya 0,1 ini harus koma parah banget ini 20 dBm oke antenanya pakai antena tembak 24 dB remove add coba ulang lagi oke sekarang coba kita lihat notenya networknya terlihat nah ini kelihatan langsung tiga sekolah ini bisa nyambung satu salamnya warnanya hijau tinggal makhluk ini satu yang bermasalah tidak bisa disambung dari tiga-tiganya jadi kita bisa langsung jadi enaknya pakai radio mobile wireless kita bisa langsung melihat siapa bisa nyambung ke siapa di sebuah network jaringan nah kita punya masalah sengaja saya pilih ini saya tahu bakal susah nyambung ke sini satu ini bakal susah atau saya akan cari SMA yang di ujung sebelah sini ya ada gak SMA situ tadi kayaknya ada deh nah wah ini SMA bakal susah nih oke salah hudu oke ini SMA yang susah dihubungin juga oke saya ngambil SMA ini satu lagi ya tambahan biar seru aja sih SMA SMA berapa dia 3 salah salah hudu oke saya akan tambahin networknya biar lebih seru kita menghitungnya saya akan tambah disini unit properties saya tambahin satu lagi mana tadi ini oke 60 meter ketinggiannya oke ini SMA negeri 3 salah hudu it's sorry salah ya loh nih belum ada nama aja tapi datanya masuk oke ini kita akan nyambungkan juga SMA disini satu oke sekarang kita coba masukkan dia jadi member di jaringan networknya kita tambah ini membershipnya kan cuma 4 saya tambahin satu lagi oke sekarang kita lihat kita punya 2 masalah disini tidak connect disini tidak connect sekarang pertanyaannya kita perlu nyambungkan kemana pada saat kita mendesain jaringan seperti ini kita harus lihat dulu kondisinya yang jadi penghalang gunung yang mana diantara 2 ini gitu ya coba kita lihat di dari SMA negeri 9 Ambon ke sana coba ya coba kita lihat point to pointnya SMA 9 ke SMA 3 ya SMA 9 kayaknya bisa kita jadikan ini pusat SMA 9 ke SMA ini SMA 3 salah utuh oke ada gunung disini yang bikin masalah berarti kita harus pasang tower di gunung ini supaya sambungan oke jadi kita harus nyari posisi towernya dimana disini oke itu satu towernya kira-kira daerah sini di gunung-gunung ini oke kita pasang tower di gunung ini oke sekarang kita lihat lagi sambungan dari 9 ke SMA 6 ini kita 9 ke SMA 6 ya gak ada lipara lagi oh unit 6 salah SMA 6 ini ini 96 disini ada gunung disini kira-kira daerah sini ini gunungnya ini gunung ini kayaknya daerah gunung sini yang bikin masalah oke jadi kita punya dua gunung yang bermasalah satu disini satu disini oke bisa gak ya ini iseng ini kelihatannya ini gunung-gunung ini gunungnya lebih tinggi lagi disini ini ada gunung yang lebih tinggi disini kita akan coba pasang relay di titik itu ya titik gunung ini jadi kita akan berjuang supaya pasang relay ini kayaknya gunung ini kan kebuka ke arah sini kebuka ke arah sini jadi matanya harus jadi intinya gini lah sinyal itu akan bagus di antara di cekungan-cekungan kayak gini nih ini di lembah-lembah seperti ini sinyal bagus ini lembah ini sinyal bagus ini ada sungai biasanya jadi saya biasanya kalau ngerancang jaringan sinyal ngikutin sungai atau pantai jadi sinyal akan ngikutin pantai atau sungai jadi kita bisa nembak dengan cara ngikutin pantai gini tak atau kesini klak nyambung kesini oke kita cobain pakai pantai ya dari sini kemungkinan bisa nyambung ke pantai sebelah sini atau kita pasang di gunung ini kemungkinan bagus sinyalnya nah ini kalau kita perhatikan disini ada angka-angka ini titik ini adalah titik yang tengah ini ini ketinggian di sekitar titik itu oke kita cari yang lebih tinggi ini 234 ini 237 238 241 242 ini 42 jadi kita udah eh ini 42 jadi ini kita titiknya paling tinggi 244 lebih tinggi lagi jadi kita dapat titik yang paling tinggi tapi bahayanya titik tinggi adalah kena petir jadi kalau mau aman kita harus caro yang agak lebih rendah kita taro disini aja relay jadi kita akan pasang relay di 244 mudah-mudahan dia bisa connect ke sini dan dia bisa connect ke yang dua ini paling gak mudah-mudahan paling gak yang ini yang kebuka nih kelihatan ini kebuka gak ada halangan diantara ini dua cuman disini mudah-mudahan terbuka dan karena dekat coba kita masukkan itu jadi kita koordinatnya sudah berada di posisi tertinggi disitu my properties eh sorry unit properties saya bikin unit tambahan lagi clear nah disini adalah saya pasang relay satu namanya place unit at cursor position jadi kursornya udah di posisi pertinggi unit relay satu kita taruh disitu aja langsung 244 oke kalau kita mau lihat longitude latitude bisa kita lihat disini kita okein ini kelihatan disini sekarang relay satu harus masukin anggota jaringan caranya network properties ini relay satu dimasukin sekarang oke sekarang kita coba lihat ini nyambung dia jadi dari sini bisa nyambung ke relay satu relay masuk ke sini jadi coba kalau kita lihat apakah nyambungnya bagus apa kagak kita bisa lihat SMA relay ambon masuk ke relay satu nyambung gak ada halangan sama sekali relay satu masuk ke SMK salah utuh nyambung gak ada masalah jaraknya cuma 1,4 km oke jadi kita bisa lihat disini gak ada masalah sekarang urusannya dengan benda satu ini paling susah ini saya akan uji coba aja saya akan pasang di gunung sini ini ini tidak visible sebetulnya kalau yang normal kemungkinan saya harus ngeringkar dari sini jadi saya tembak dulu ke pantai dari pantai ke sini terus ini naik ke atas dari pantai ke atas gitu jadi caranya melingkar cuman ini misalnya kita mau cepat saya akan pasang dari sini ini ketinggiannya 5,88 ada yang lebih tinggi lagi udah pasti dapet langsung paling tinggi nih 5,88 oke saya dapet yang titik paling tingginya disini 5,88 gak ada lagi yang lebih tinggi gak ada ini titik paling tinggi saya akan bikin relay 2 disini relay 2 saya masukin place unit at cursor position 5,88 oke berarti saya punya relay 2 disini sekarang saya masukkan relay 2 ke dalam jaringan radio yang kita rancang untuk di Ambon network properties relay 2 saya masukkan sekarang oke sekarang coba kita lihat bisa nyambung gak nyambung semua karena relay 2 posisinya paling tinggi di pulau bukan paling tinggi yang paling tinggi ini kayaknya relay 2 posisinya cukup tinggi dia bisa nyambung ke SMA 6 SMA 3 relay 1 juga kesambung SMA ini nyambung sampai ke sini semua nyambung semua jadi posisi ini sangat strategis sekali dia bisa nyambungin semua gitu jadi kira-kira begitu teknik untuk merancang jaringan wireless di terutama di Indonesia Timur yang medannya berat banget kalau anda pernah ke Indonesia Timur dan merasakan medannya ini bukan medan yang gampang di Papua di Maluku dan sebagainya medannya susah sekali dan merancang jaringan wirelessnya jadi khusus kita harus pandai-pandai melihat titik mana yang kira-kira bisa nyambungin ke semua titik sebanyak mungkin titik nah mungkin di kesempatan lain saya harus mengajarkan yang namanya jaringan mesh untuk bikin jaringan seperti ini kita tidak bisa pakai IP routing statik sebetulnya kita perlu pakai routing dynamic dan lebih bagus lagi kalau pakai protokol seperti Batman atau OLSR tapi itu di kesempatan lain tapi kira-kira di sini paling tidak anda tahu bagaimana mencari titik relay pada prakteknya tidak seperti ini cara mencari titik relay kalau sudah kita dapat titik ini kita biasanya akan nyari di sekitar sini ada rumah tidak sih titiknya adalah titik rumah itu jadi bukan titik paling tinggi ini yang kita ambil tapi titik rumah yang disitu karena kita butuh orang yang jaga dan rumah itu bersedia menjadi tempat kita pasang tower gitu dan ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman di TNI segala macam mereka akan nyari ada rumah tidak sih karena towernya harus dijaga kalau ditaruh di tengah hutan tower rumah hilang itu karena di tengah hutan ternyata banyak maling bukan hanya hewan aja maling juga banyak demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati